Indonesia, negeri kepulauan tercinta dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang di barat dan Merauke di timur, dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Pulau Miangas merupakan pulau terluar di sebelah utara Indonesia, hanya berjarak 48 mil laut dengan perbatasan Filipina dan berjarak 110 mil laut dengan ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut, Melongwane, Provinsi Sulawesi Utara. Dari sudut pertahanan dan keamanan, Pulau Miangas termasuk dalam kawasan strategis nasional, yaitu kawasan perbatasan laut RI dengan negara Malaysia dan Filipina. Pulau Miangas sangat besar peranannya sebagai titik batas laut teritorial Indonesia dilihat dari batas zona ekonomi eksklusif, sehingga laut Indonesia menjadi sedemikian luasnya. Pulau Miangas menjadi perhatian khusus pemerintah dengan mewujudkan pembangunan konektivitas nasional yang menjadi salah satu pilar percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah membangun Bandar Udara Miangas sebagai bagian dari program Nawacita untuk membuka keterisolasian di daerah perbatasan dan pulau terluar. Sebagai pulau kecil di bibir Pasifik, kondisi cuaca perairan sangat rentan terkena badai dan gelombang yang menghambat distribusi pangan dan kebutuhan lainnya. Sehingga dapat membuka akses dari udara ke tapal batas utara Indonesia dan juga menjadi praserana operasi pertahanan dan keamanan negara. Bandar Udara Miangas memiliki runway sepanjang 1.400 meter x 30 meter. Apron 130 meter x 65 meter. Teksiway 100 meter x 18 meter. Runway strip 1492 meter x 150 meter. Luas terminal penumpang 356 meter persegi. Gedung PKP PK 324 meter persegi. Pembangunan Bandar Udara Miangas ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengiriman logistik dan tenaga medis secara cepat dan akan memperkuat basis pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain Bandar Udara Miangas di Provinsi Sulawesi Utara, saat ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan juga telah membangun dan mengembangkan Bandar Udara Tanjung Api, Tojo Una-Una. Dan Bandar Udara Kasiguncu, Poso yang keduanya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bandar Udara Tanjung Api memiliki panjang runway 2110 meter x 30 meter dengan target pesawat operasi Boeing 737 series. Taksiway 187,5 meter x 23 meter. Apron 200 meter x 82 meter. Luas gedung terminal 3.456 meter persegi. Bandar Udara Kasiguncu, Poso memiliki panjang runway 1850 meter x 30 meter dengan pesawat operasi ATR 72 dan target pesawat operasi Boeing 737 series. Taksiway 185 meter x 18 meter. Apron 103 meter x 73 meter. Gedung terminal seluas 1.500 meter persegi. Pembangunan beberapa bandar udara ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, mempercepat peningkatan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan wisatawan, dan memperkuat simpul transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai menyatukan Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia